Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi soap dengan saya Adnan Bagaimana kabar kalian semua Semoga anda tetap sehat Pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit review Multi touch dari Redmi Note 8 Pro Setelah update MIUI 12 Kita masuk Ketentang ponsel Nah disini saya versi MIUI 12.0.1 Sebenarnya ada update lagi Di versi MIUI 12.0.2 Tapi belum saya update Karena Mengoptimalnya hanya sedikit Saya kira ada Peningkatkan dari speakernya Ternyata tidak ya Di Redmi Note 8 Pro ini Bawaannya masih speakernya masih Liri ya Gak kayak dulu Redmi Note 7 Itu speakernya itu lantang ya Nah Ini kan belum dioprek ya Kalau kemungkinan dioprek Di custom ROM Ataupun cuma Magis Plus Dolby Plus Viber Itu kemungkinan bisa meningkatkan Spekernya Redmi Note 8 Pro Tapi belum saya update ya Nanti dulu deh Belum saya UPL juga Nah sekarang kita Tes multi touch Dari Redmi Note 8 Pro Di aplikasi multi touch ya Buat tester Nah ini Masih 10 Nah pertama kita tes Satu Lancar Dua Lancar Diga Lancar Satu Tiga Lagi Lagi Satu Dua Di bagian samping-samping ya Pinggir layar Pinggir layar Dua Diga Dua Dikena Empat jarinya normalan Dua jari Tiga jari Empat jari Ini penting banget ini Buat main PUBG Karena saya pemain Empat jari Nah ini 6 jari Empat jari 5 jari Satu Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Dapan Tangan saya terlalu besar Nggak muat nih Masih sembilan Dua Dua Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sepuluh Ya Aman Ya Sepuluh Touch Multi Touch Sepuluh Aman Sekarang kita tes Di aplikasi Real Real Dream Apakah Delay Real Dream Maklum Orang Jawa Ngedok Lagi Nah Ini Real Dream Kita Tes Dua Dua Di Tela Dua Dua menurut kalian ada delay atau enggak seperti di tengah seperti sisi pinggir-pinggir ya di pinggir-pinggir layar tadi ketekan di bagian floor karena ini tangan yang satunya ini kena ini bagian terapak tangan itu kena sedikit ini di pinggir-pinggir jadi terkena itu di bagian floor nah kemungkinan nggak ada touch delay ya kalau mudah aman di update-an MIUI 12.1 belum diperbarui lagi nih MIUI 12.0.2 kemungkinan sama paling ini cuma mengoptimalkan tata letak pusat kontrol di mode landscape cuma itulah mungkin nggak usah update ya kalau ada fitur yang lebih baru lagi tuh perlu update kemudian nanti ajalah updatenya kalau ada fitur yang lebih maksimal oke mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati